Ini ada mantan kabar es krim Mabes Polri, Susno Duwaji akhirnya dibawa aparat kepolisian Polda Jawa Barat dari rumahnya di Resort Dagopakar, Kebupaten Bandung, Jawa Barat. Nah sejauh ini kejaksaan tinggi DKI masih mengalami kesulitan untuk mengeksekusi Susno. Pihak Susno justru meminta pelindungan hukum kepada Polda Jawa Barat dari proses eksekusi jaksa. Mantan kabar es krim Mabes Polri, Komjen Purna Wirawan Polisi Susno Duwaji, Rabu petang gagal dieksekusi tim kejaksaan tinggi Jakarta. Di tengah masih alatnya eksekusi, tiba-tiba aparat kepolisian Polda Jawa Barat membawa Susno dari rumahnya di perumahan Resort Dagopakar ke Mabolda Jawa Barat. Susno memang meminta pelindungan hukum kepada Polda Jawa Barat dari eksekusi jaksa. Menurut pihak Susno, keputusan pengadilan tinggi negeri dianggap batal demi hukum. Pemindahan Susno di kediamannya dijaga ketat aparat kepolisian yang menurunkan satu peleton satuan Dalmas. Sementara tim eksekusi dari kejaksaan tinggi Jakarta tidak dapat berbuat apa-apa ketika Susno Duwaji dibawa aparat kepolisian. Susno, rencananya akan dieksekusi pihak kejaksaan tinggi Jakarta terkait masalah korupsi di PT Salman Arwana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat dengan hukuman selama tiga tahun enam bulan. Menurut tim pengacara Susno, putusan pengadilan tinggi cacat hukum. Pak Susno akan pergi ke Polda Jawa Barat, Bandung. Karena beliau meminta pelindungan kepada Polda dan Polda bersedia untuk melindungi beliau. Masalah Pak Susno ini sebenarnya adalah masalah penafsiran terhadap keputusan dari Polda. Pihak Pak Susno juga tegas menyatakan bahwa putusan itu adalah putusan yang tidak dapat dieksekusi. Oleh karena Pak Susno itu pada tingkat pengadilan pertama dihukum, pada pengadilan tinggi juga dihukum. Tapi dua-dua putusannya itu batal demi hukum. Lalu kemudian Pak Susno maupun jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam putusannya hanya menatakan menolak kasasi Pak Susno, juga menolak kasasi jaksa. Hingga dini hari tadi tim kejaksaan batal mengeksekusi Susno dan pulang tanpa hasil. Robongan kejaksaan keluar dari Polda, Jawa Barat sekitar pukul 00.08.00 waktu Indonesia Barat. Nurdin melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.